Oke singkat saja ya, disitu sudah ada foto dan desain untuk contoh sebuah KTP Biasanya akan dimasukkan sebuah frames, kata kuncinya frames, frame itu Untuk gambar yang bisa dimasukkan ke dalam bingkai Tapi itu tidak bisa, ukurannya tidak bisa sesuai yang kita inginkan, tidak bisa ditarik Harusnya pakai grid, tapi kalau grid itu numpuk di bagian desain Jadi kita bisa diatur, kalau ini bisa dikecilkan Di antara sudut-sudutnya itu ada semacam tarikan buat memperkecil atau memperbesar Ya untuk menyesuaikan saja Terus saya akan ambil contoh gambar ini Aslinya seperti ini Itu sudah saya background remover Jadi saya akan buat sebuah kotak Ini adalah kotak untuk background Nantinya saya taruh di belakang frame Jadi kita sandingkan dulu itu Kemudian send to back Jadi intinya frame di atas posisi background biru itu Kemudian tinggal tarik saja Oke, saatnya kita hapus background dulu Kalau backgroundnya sudah hapus Itu tinggal masukkan saja Nanti otomatis birunya itu kelihatan disitu Jadi tinggal tarik sesuaikan saja Kemudian yang satunya lagi Itu bisa ditarik Itu bisa ditarik Bisa replace Replace gambarnya Jadi gambar yang ODGJ itu diganti dengan orang yang sedang mengetes kecibaan ini Nah seperti itu Jadi kalau yang satunya biru Mungkin satunya merah Kalau untuk ukuran bisa tinggal tarik saja Itu gambarnya tidak akan melebihi frame Frame grid ya yang ini Yang bisa diukur sesuai keinginan Wah adanya background KTP ya Sudah Saya anggap saja ini sebagai Kartu apa namanya Kartu Kartu tanda menikah mungkin KTM Saya akan coba ganti background Nah mungkin ini Background yang lebih cantik lagi Ada bunga-bunganya Oh karena wanitanya lebih Posisinya lebih ke bawah Jadi bunganya akan saya balik dulu Saya akan lepas background dulu Nah disitu Jadi objek yang di belakang frame itu Nanti akan muncul Di belakang foto Jadi frame grid ini Hanya untuk Menjadi wadah saja Menjadi Sebuah tempat foto Tanpa harus lebih Fotonya tidak akan keluar dari frame itu Untuk yang bagian depan Bisa tambahkan Tapi aneh gitu ya Untuk desain lainnya Silakan berimprovisasi saja Jadi saya Hanya Nginformasikan saja Cara pembuatan seperti ini Yang saya kuasai hanya seperti itu saja Semoga ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton